. 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 Memang saya penakut Saya tidur di sini sendiri Takut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu, Namo Buddhaya Selamat datang kembali di channel Diyari Kang Ebet Apa kabar seluruhku semuanya Pada kesempatan yang berbahagia ini Kami sedang berada di depan gedung setan Yang ada di jalan Banyu Urepetan Yang satu kota Surabaya Awal mula keberadaan gedung setan ini Berdiri pada tahun 1809 Gedung ini dihuni oleh gubernur VOC dari Belanda Karena masa kemunduran Atau kebangkutan Akhirnya VOC kembali ke Belanda Dan gedung ini dibeli oleh dokter dari Cina Yang bernama Teng Shihie Namun dokter Teng Shihie Tidak melanjutkan untuk menghuni Gedung yang bersihara ini Karena pada waktu itu Memang di sekitar area gedung ini Masih nampak sepi Terbukti waktu itu Di sekitar gedung ini Di belakang atau di samping utara Di samping selatan Itu adalah pemakaman Tionghoa Jadi dokter Teng Shihie memutuskan Untuk meninggalkan gedung ini Namun pada tahun 1948 Gedung ini dijadikan Sebagai penampungan pengungsi Etnis Tionghoa Yang berada di Jawa Timur Untuk ditampung ke gedung setan ini Sedulurku semuanya Bagaimana kelanjutan penelusuran kami kali ini Ayo sama-sama Kita penelusuri gedung yang sangat bersejarah ini Semoga videonya berkenan Dan sedulurku semuanya selalu sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulurku semuanya Sekarang kami sudah berada di depan gedung setan Sedulur semuanya Ayo Akan kami ajak Untuk menelusuri lebih dalam lagi Tentang gedung setan ini Ayo Awalnya Zaman pengungsian Zaman pengungsian Zaman tua Tahun 1948 itu Dari Jombeng Masuk di sini Itu apa ya Ditempatkan di gedung setan Gedung ini sebelumnya Memilih bangunan VOC Oh, di Belanda ya? Zaman Belanda itu Sesuai ini pak Ya, ini pak Jaga budaya ini Ya Dibangun tahun 1800 1800 1800an ya Setelah VOC jatuh, bangkit, dijual seperangkatan Terima kasih, jayan Tentang Jangan minum Penukti Terima kasih sekejeng turku semuanya ini ini adalah kondisi daripada gedung setan ini konon katanya memang gedung ini banyak kisah-kisah misteri yang pernah dialami sama orang-orang tapi untuk lebih detailnya atau lebih akuratnya nanti akan saya tanyakan sama oh pengelola gedung ini ataupun warga sekitar yang ada gede di gedung ini jadi inilah kondisi terkini daripada gedung setan ini gedung ini sudah berusia dua ratus dua puluh dua tahun atau tepatnya gedung ini berdiri dari tahun seribu delapan ratus ayo seluruh semuanya kita lanjut ke lantai dua daripada gedung ini jadi sejuruhku semuanya kali ini kami sudah berada di lantai dua daripada gedung ini jadi inilah kondisi lantai dua yang masih yang masih apa ya masih original nah disini ada ini dari papan papan yang kayu yang sangat luar biasa besarnya jadi ini kayu ini tebal-tebal zaman Belanda permisi sejuruhku semuanya jadi saat ini kami sudah berada di lantai dua atau di Aula Serbaguna untuk sesaat waktu Aula ini di hari Sabtu digunakan sebagai tempat beribadahnya saudara kita umat kristiani untuk beribadah dan kalau hari-hari biasanya ya kosong seperti Aula temuan ketemuan ketemuan ya ada warga ketemuan disini juga jadi memang kalau kita lihat visual dari luarnya memang apa namanya aura dari gedung ini memang luar biasa sangat mistis tapi begitu kita masuk ternyata di dalam gedung ini dihuni banyak beberapa ada beberapa penghuni dari saudara kita dari umat kristiani ini jadi ada berapa Pak yang ada di dalam ini 21 kakak 21 kakak kalau kita kalau semua 61 61 kakak jadi total semua di gedung ini 61 kakak ya Pak itu yang menempati sekarang 21 kakak 21 kakak jadi kalau kalau dihitung apa namanya Pak warganya itu berapa Pak ada sempat generasi Pak empat generasi iya jadi kalau yang menghuni gedung ini ada berapa orang Pak disini ada yang lebih 80 jiwa 80 jiwa 80 jiwa iya dari 80 jiwa jadi area ini memang sangat luas dua tingkat jadi satu satu tingkat itu sebagian dipenuhi sama warga saudara kita dari Tiongloa terus yang lantai dua sebagian ruangan saja yang yang ditempati untuk menjadi pemerintah dan sebagian ada ditempati sebagai aula atau tempat warga atau acara-acara lainnya jadi kedatangan dan maksud kami kesini adalah ingin tahu sejarahnya gimana berdirinya tahun berapa terus kenapa kok bisa dinamakan sebagian besar menamakan gedung ini adalah gedung setan untuk lebih jelasnya untuk lebih mengerti tentang detailnya sejarah dan cerita gedung ini ayo kita sama-sama dengarkan penjelasan dari beliau bapak bimbi atau sesepuh yang menempati gedung ini mulai dari tahun berapa pak saya sudah masuk generasi ketiga generasi ketiga jadi generasi ke pertama itu tahun 1948 ya terus berikutnya 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 Bapak generasi ketiga Bapak bimbi Bapak namanya Bapak bimbi Bapak bimbi Bapak bimbi Bapak bimbi ya Bapak bimbi ya Bapak bimbi gedung setan ini biar setelur semuanya penonton YouTube nanti tidak penasaran ternyata gedung setan yang sebenarnya itu sejarahnya gini terus dinamakan gedung setan itu karena apa karena apa gitu ya sejarahnya sejarahnya gimana Bapak gedung ini berdiri di sini tuh ceritanya gedung ini dikelilingi tahun zaman Belanda dikelilingi hutan sama makam Oh jadi latar belakang lalu 1800 oh iya jadi setelah semuanya latar belakang gedung ini sendiri adalah gedung POC gedung peninggalan Belanda jadi latar ini pemiliknya nih dikuasai gubendah ini Pak Oh enggak ya jadi ini pada tahun 1800 1800an gedung ini didirikan oleh VOC oh petinggi daripada VOC yang bernama Richard von Wiedelkop dari Belanda ya nanti untuk sebuah jelasnya saya cubukan jadi latar belakang gedung ini sendiri adalah gedung Belanda gedung milik Belanda gedung yang yang didirikan oleh belanda VOC pada tahun 1800an dan sebelum gedung ini seramai saat ini dulunya itu di belakang di sekitar ini adalah hutan dan dikelilingi makam Tiongboa makam Tiongboa kalau VOC pangkat jatuh dijual pada ini pengusaha yang bernama dokter Teng Siuhi oh ya enggak tahu tahun berapa ini dokter Teng Siuhi oh iya jadi gedung VOC Belanda ini adalah dulunya memegah setelah sekian lama ada mungkin penyerahan penyerahan diri dari Belanda terus karena sudah mengarami kembangkutan kemunduran dan kebangkutan akhirnya gedung ini dijual sesama pengusaha pengusaha dari teknis Tionghoa yang bernama dokter Teng Siuhi oh ya ya dokter Teng Siuhi dijual sama dokter Teng Siuhi dari Agnus Tionghoa awalnya dia tempat di sini Oh dokter Teng Siuhi itu beli tempat di sini bersama keluarganya Oh gitu iya terus terus dokternya itu di mana Pak sekarang dulu setelah di dibuat pengungsian Pak dia pindah di Malak tadi jadi jadi 1948 itu ditempat di pengungsian Oh jadi masuk yang tua saya eh Jombang atau Jogja ya ada dari mana Cepuk juga dari Ambon itu juga ada yang tempat di sini Oh ya lama-kelamaan gitu apa guni gedung ini menjadi asimilasi atau apa ya pembaharan 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 atau perpaduan antara etnis Tionghoa dan Jawa menikah dengan Jawa menikah dengan Jawa menikah dengan Cina terus ada berhubungan umat beragama dan bagus ada paguyubannya Pak untuk gedung ini enggak ada ya Jadi dibawah naungan RT RW gitu ya satu apa satu gedung ini ada punya apa Pak Wiban sendiri ya jadi gedung ini masuk wilayah RT di kampung sekarang dari dulunya itu agamanya kok wujudnya dari dulu itu awalnya beragama kong wujud yang menungguni gedung ini ya tapi sekarang sudah macam-macam berbagai macam agama ada 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 kong wujud ada masrani ada Islam ada Islam juga ada jadi sudah bersosial menjadi satu kesatuan untuk apa ya kerugunan kerugunan antar interumat beragama yang ada di gedung VOC ini atau sekarang gedung setan ini jadi ini Bapak gedung ini kan gedung VOC ya gedung belanda nggak nyonsew biasanya kan ada ada saya mendengar ada cerita-cerita mistris atau cerita aura-aura yang ala-aura yang berbau mistris gitu Pak iya jadi ceritanya ada nggak sebenarnya selama saya mulai kecil 61 tahun ini nggak pernah di menampak setan apa tapi setelah anak ibiko masuk sini ya ada banyak banyak-banyak dia langsung dapat penglihatan mulai masuk depan pintu depan itu utama terus naik tangga gini hati-hati banyak apa ya anak-anak Belanda itu mau nanti-nanti belanda ya nanti-nanti tembak atau mungkin zaman waktu masih yang dulu ya kita merdeka kan 45-45 katanya ada yang gubernur VOC juga meninggal di sini katanya tembak juga iya jadi seluruh semuanya cerita dan apa cerita dan kasar khusus warga yang di sekitar gedung ini memang bener adanya salah satu saudara kita idiku mengunjungi rumah gedung gua ini ternyata memang bener adanya kalau di gedung ini memang bener-bener ada penghuni yang tentunya sendak kasat mata seperti apa yang dilihat oleh teman kita indigo tapi menurut cerita bapak tadi memang ya bener ada ada Noni ada jenderal Belanda yang mati POC yang mati disini memang lokasinya disini juga jadi Hai memang gedung-gedung ini gedung-gedung POC gedung POC ini gedung tua gedung bener-bener yang dinamakan adalah gedung setan tadi sampai sekarang sudah berapa tahun saya disini kalau dari 63 sekarang 50-52 ya ya 60 ya Oh ya sekarang sudah 20-23 udah 60 tahun bu ya satu generasi pak satu generasi sudah tuh bersih suka dukanya manggil tentang anu dengan gedung POC Belanda ini kenapa suka dukanya oh suka dukanya ini tuh ya ya tapi naik kata dukanya kok ibu kok kerasan ngeweki kerasannya apa nggak ada yang ditempati nah berarti sukanya banyak ya ya sukanya bisa menempati kita bersyukur gitu loh ditulungi iya jadi dukanya apa dukanya apa pernah di kan gedung ini kan gedung tua gitu ya gedung-gedung yang bersejarah gedung yang kata orang lo niki kata yang penuh misteri ibu nanti buatan diwerui oh dikrumoni di dandani buatan tau jadi seumur-umur ibu selama saya disini tuh nggak pernah diketok-ketok yang aneh-aneh soalnya niatnya ibu pulus sih pulus menempati gedung ini jadi nggak ada niat apa-apa nggak ada niat ganggu terbukti tapi kalau memang ibu takut wiskati ben-ben ya bu ya ya memang memang saya penakut saya tidur disini sendiri itu ya takut tapi kepaksa anak cucu saya nggak ada anak saya nggak ada ya terpaksa saya tidur sendiri kayak tadi malam berjudulnya udah berapa? judulnya ibu? iya judul saya itu 6 6? anaknya 6? anak saya 6, judul saya juga 6 anak ibu 6, judul ibu 6 iya terus anak yang ibu semua sudah? sudah married semua sudah married semua ya tinggal 1 ya udah apa? udah rumah sendiri-sendiri gitu iya terus yang menemani ibu sampai sekarang siapa? judul saya iya yang laki namun cewek? perempuan perempuan sekarang kerja? kerja suami ibu sudah nggak ada? kenapa? suaminya ibu sudah nggak ada? loh suaminya saya masih ada di bawah anaknya saya nggak bisa merawat sendiri ada yang sakit? ya iya, stroke oh sakit usia 85? iya oh iya stroke saya merawat orang umur 85 orang nggak berdaya itu abut loh iya 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 78 78 78? iya masih 60an iya masih sehat kelihatannya masih ya iya Dengaranya sombong Ibu Asli mana? Surabaya Surabaya pun di? Kupang Kerajan Oh Kupang Kerajan, Kupang Serbunting, Kupang Keraupan Kesini, banyak ada kesini Kupang Kerajan Kupang Kerajan ini tidak? Kupang Kerajan ini tidak? Kupang Kerajan ini tidak? Kepulang, ketemu ini Ibu Jawa atau mana? Jawa? Peribumi Seluruh semuanya, ibu ini Ibu keturunan Jawa asli Ya, Jawa asli Menikah dengan Turunan Menikah dengan keturunan Jadi, usah sudah Berbaur Jawa Cina sudah menjadi satu Pembauran Terus, anak ibu ini Jawa atau tidak? Anak ibu? Iya Itu Jawa Itu Jawa Tapi silsilanya Bapaknya tidak Bapaknya tidak Ya Oh Pak Gonto Oh ya, dari Pak Gonto Nama ibunya? Bu Gonto Jadi, dulunya itu Bapaknya ini Bapaknya apa? Kakeknya? Kakeknya Bapaknya dari Bapak Beliun Oh Jadi, bapaknya Pak Gonto itu adalah Pengungsian dari Madiun Kalau bapak E. Jeningan Pengungsian dari Jombang terus mengungsi menempati rumah ini sekarang sudah berbaur sudah mempunyai anak cucu dari generasi-generasi demikianlah tadi penelusuran dan wawancara kami bersama Bapak Bibi selaku penghuni gedung VOC ini dulunya tapi sekarang sudah bernama gedung setan yang berada di Surabaya semoga apa yang kami review tadi dan yang kita dapatkan dari wawancara tadi semoga sedikit memberikan pawasan dan pengetahuan tentang gedung tua VOC ini jadi seteluruh semuanya memang di gedung seta gedung tua ini memang dulunya memang situasinya sangat luar biasa karena sekarang sudah dihuni sama beberapa di gedung tua dan sekarang sudah berbaur dengan masyarakat Jawa gedung ini sekarang menjadi segera cagar budaya jadi seluruh semuanya monggo kalau ingin berkunjung ke gedung tua ini alapannya nanti saya canturkan di bawah sini demikian langkah di penulisan hari ini mohon maaf bila ada salah ucap dan tutur kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum